bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahi robbil alamin berjumpa kembali dengan bunda nining semoga teman-temanku dimanapun berada diberikan kesehatan dilancarkan rezekinya menjadi berkah dan bunda nining disini juga sehat walafiat amin ya robbal alamin allahumma salli ala sayyidina muhmad wala ali sayyidina muhmad teman-teman berjumpa kembali dengan bunda nining hari ini bunda mau masak lagi teman-teman tapi hari ini tidak memasak sayur bunda bubur selalu kalau ingin makan bubur bubur ya teman-teman nah sebelum bunda lanjutkan teman-teman yang belum subscribe subscribe dulu ya teman-teman cekrik 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 supaya teman-temanku mendapatkan info masakan bunda yang baru atau video-video yang terbaru ya teman-temanku terima kasih nah hari ini bunda mau memasak ini menggoreng ini teman-teman ini halal ya teman-teman nah disini nah disini ada tulisannya halal nah disini halal ya teman-teman ya nah dan buburnya ini disini teman-temanku buburnya tadi ini tinggal nunggu mendidih dan ada roti goreng dan cekrik dan ini cintau kalau di Indonesia kalau di Indonesia kayak undi-undi ya teman-teman tapi ini ini tidak ada isinya di dalam ya cuma tepung gitu aja terus di goreng pakai wijen gitu ya persis dengan seperti undi-undi tapi ini bukan undi-undi namanya kalau disini cintau kalau ini cakwe ya teman-teman ya sama aja di Indonesia juga cakwe ya kalau makan bubur ayam pasti ada cakwe nya ya teman-temanku ya nah ini sudah buburnya ini bubur jagung apa ini skalop kering yang bunda sudah itu rebus dan jagung ya teman-temanku ya nah bunda kasih kecil dulu supaya tidak hangus ya nah simple teman-teman makanannya hari ini ya nah cuma dikasih nah ini sudah panas teman-teman bismillahirrohmanirrohim ya sundiko jauh ya teman-temanku ya mau masak apa ya dimasakin ya teman-temanku ya nurut nurut ya Allah nurut terus nurut terus sekarang bubur kalau kita di Indonesia bubur ayam ya teman-teman teman-teman enak ya ya kalau di Indonesia ada satenya ada apa itu telur puyuh ya usus hati ampla ayam kan gitu ya teman-teman kalau disini tidak teman-temanku ya nah cukup ini ngomongannya nggak mau makan nasi tapi mau makan bubur ikuti terus kesuruhannya bunda ya teman-temanku ya nah masakannya simple hari ini cuma bubur ya teman-temanku semoga dimanapun berada selalu dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam keselamatan ya teman-teman rezekinya dilancarkan oleh Allah amin ya robbal alamin ya Allah kita berusaha selalu yang terbaik ya teman-teman untuk keluarga ini Alhamdulillah di Hongkong sudah boleh berkumpul 4 orang teman-teman ya dari 2 orang sudah boleh 4 orang dan ini kabarnya sudah ada bu bos bilang katanya sebentar lagi kalau sudah tidak ada yang terkena virus boleh 6 orang gitu teman-teman dan restoran-restoran sudah mulai dibuka seperti biasa cuma yang datang harus jaga jarak gitu ya teman-temanku ya semoga Indonesia aku tercinta corona cepat hilang semoga wabah semuanya segera Allah angkat dan tidak meninggalkan penyakit di Indonesia semoga saja semuanya dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala dan tanah air tercinta damai damai seperti dulu ya teman-temanku ya amin ya robal alamin ya Allah semoga saja corona ini ujian dari Allah segera hilang atas izinnya ya teman-temanku ya amin ya robal alamin ya Allah rasanya rasanya sedih mau nangis ya teman-teman ya setabah-tabahnya setabah-tabahnya hati orang merantau itu ingin pulang teman-teman ya kadang ini penyakit kalau ya ini memang ujian dari Allah tapi kadang-kadang kita itu sedih ya teman-temanku ya semuanya pakai peraturan di Hongkong ini sangat ketatnya luar biasa teman-temanku jadi sungguh luar biasa kadang kita mau berkumpul di majelis-majelis taklim itu nggak bisa teman-teman ya mungkin ini ujian dari Allah mungkin teguran juga supaya kita itu lebih hati-hati supaya kita itu lebih waspada mungkin ada kita berbuat sesuatu yang kurang baik mungkin ini teguran dari Allah ya teman-teman dan mungkin kalau kita memang nggak pernah berbuat kesalahan ya ujian ujian ya ya Allah ujian ya teman-temanku ya semoga aja semuanya segera berakhir amin ya robbal alamin sambil cerita ya teman-temanku kadang bunda juga sedih sih ya nah ini sudah teman-temanku ya dimatikan bismillahirrahmanirrahim ya mau sedih mau apa ya dijalanin aja semua teman-teman bunda yang ada di luar negeri yang mengais rezeki untuk keluarga insya Allah merasakan hal yang sama seperti bunda kadang-kadang kadang-kadang ingin pulang tetapi berhubung keadaan seperti ini ya bertahan sementara ya teman-temanku yang mau cuti aja nggak bisa nah sudah teman-temanku sudah matang inilah makannya hari ini teman-teman ya makan hari ini ada cakwe ada ayam ya dan ada cintau begitu ya teman-temanku ya nah ini makanan hari ini teman-teman terima kasih sudah bersama bunda masak bubur semoga teman-temanku selalu sehat walafiat rezekinya lancar keluarganya dijaga oleh Allah dalam kesehatan dan keselamatan amin ya robbal alamin alhamdulillahi robbil alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati